Profil Salim Nauderer, pria yang dikabarkan dekat dengan Rahel V-nya. Profil Salim Nauderer kini tengah hangat diperbincangkan publik. Belakangan, namanya Santer diberitakan soal isu kedekatannya dengan Rahel V-nya. Rahel V-nya sudah sebulan lalu resmi bercerai dengan mantan suaminya, Niko Al-Hakim. Kekinian, ia dikabarkan dekat dengan Salim Nauderer. Mungkin banyak dari Anda yang masih asing dengan nama ini, maka tak ada salahnya kita sedikit mengenal profil Salim Nauderer. Salim Nauderer sendiri sebenarnya sudah berkecimpung di dunia hiburan cukup lama. Ia pernah terlibat produksi beberapa film, dan mengunggah aktivitasnya di lokasi pengambilan gambar di media sosial. Salim Nauderer juga mencantumkan profesi sebagai pengusaha pada salah satu akun media sosialnya. Salim Nauderer juga memiliki darah Jerman dalam nadinya. Hal ini mungkin dapat dilihat jelas dari bentuk wajahnya, dan dikonfirmasi dengan foto bersama sang ibu yang merupakan warga negara Jerman. Ia sering mengisi waktu luangnya dengan melakukan olahraga ekstrim berselancar, maka tak heran jika bentuk tubuhnya ideal. Jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, Salim Nauderer adalah lulusan Universitas Bina Nusantara. Ia mengambil jurusan manajemen, dan masuk tahun 2016. Salim Nauderer kemudian lulus pada tahun 2020 lalu, dan resmi menyandang gelar sarjana. Jika dilihat dari tahun masuk kuliahnya, mungkin usia Salim sendiri tak jauh berbeda dengan Rahel Venya sekarang ini. Isu ini muncul setelah unggahan Rahel Venya di salah satu media sosial miliknya. Foto berdua di salah satu tempat makan ini seperti menjadi bukti untuk netizen untuk mencium aroma kedekatan di antara keduanya. Meski demikian, tak sedikit pula yang berpendapat bahwa keduanya hanya partner kerja saja, mengingat Rahel dan Salim sendiri juga tengah terlibat dalam proyek yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!